Pemintaan ini apa, merombak kasus suami, minta duit 30 juta untuk merombak kasus. Itu di dalam ruangan itu juga? Artinya 30 juta itu untuk satu orang yaitu suami kakak? Iya, merombak di api. Anggota Polsek Kuta Limba Rubripka Rahmat Hidayat Mubis menjalani sidang kode etik bersama 5 orang rekannya di Polres Tabir. Berkara Rahmat Hidayat Mubis disidang lantaran diduga cabuli wanita hamil dan lakukan pemerasan. Dilansir dari Tribun News saat sidang kode etik digelar pada Kamis 11 November 2021 lalu, pihak Polres Tabir Medan turut menghadirkan MU, istri pelaku narkoba yang diduga dicabuli. MU mengaku saat melakukan penggerebekan 6 oknum polisi tersebut memerasnya sebesar 150 juta rupiah. Berkara Rahmat juga menawarkan diri agar MU mau dinikahi. Bahkan Rahmat disebut menyuruh MU yang tengah hamil 4 bulan agar menggugurkan kandungannya. Nanti nikah aku sama aku, ngapain kau mau nikah sama lagi kayak gitu. Kalau nikah sama aku nanti tiap hari dikuluh ini, kuantar nasi ya loh. Lu suka? Aku buat senang mah kau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!